Oke, kalau kalau ada yang mau ditanyakan, itu silakan ya, ditanyakan yang sama saya ini ya. Nah, untuk terapi asidosis sama alkalosis, dia sifatnya adalah etiologis ya. Jadi, misalnya di asidosis, misalkan tadi KAD, terapinya insulin cairan ya, terutama insulinnya dikasih NACL 1 liter ya, 1 liter loading dose biasanya ya, kalau pasiennya KAD ya. Terus kalau gangun gagah-gagah gejal akut, ya dia di hemodialisis ya, terus terapi natrium bicarbonate, alkalosis juga, nanti terapinya juga sesuai etiologisnya. Jadi, alkalosisnya karena apa? Ya, jadi sifatnya adalah etiologis. Kemudian kita masuk ke gangguan elektrolit. Gangguan elektrolit, dia pada gangguan asam basa sama gangguan tadi ginjal, itu bisa ada gangguan elektrolit, terutama kalau CKAD di hiperkalemia ya. Jadi, kalium itu kan tadi ya, nilai normalnya kan 3,5 sampai 5 ya, atau 5,5. Kalau hiperkalemia berarti di atas 5 ya, di atas 5,5 atau di atas 5, ini hiperkalemia. Kalau hipokalemia berarti di bawah 3,5 kadar kaliumnya. Nah, sekarang kita lihat yang kalium dulu. Hipokalium. Kalau di hipokalemia, terapinya itu dia 2, tergantung. Dia hipokalemia itu adalah hipokalemia berat atau hipokalemia ringan. Maksudnya apa sih? Kalau hipokalemia ringan, itu kaliumnya masih di atas 2,5. Eh, sorry, 2,5. Artinya, dia di bawah 3,5, tapi masih rentang 2,5 sampai 3,5 gitu. Atau kaliumnya sudah di bawah 2,5. Jadi, udah turun banget. Kalau masih di atas 2,5, ini masih bisa dikasih KCL oral. Kalau di bawah 2,5, ini bisa pakai, harus udah parenteral, jadi intravena gitu ya. Kalau ini oral, ini intravena gitu ya. Ini oral-oral bisa pakai KCL, oral tablet gitu ya. Kalau intravena, dia harus pakai parenteral nih, yang biasa dilarutkan pakai NHL 1 cc. Nah, kalau hiperkalium, dia kan kaliumnya tinggi gitu ya. Adanya kalium yang di atas 5,5, terapinya itu ada 3 golongan. Nah, terapi pertama disebut sebagai terapi stabilizer. Stabilizer. Kemudian terapi kedua adalah terapi shifter. Sama yang ketiga adalah terapi excretor. Kalau stabilizer, berarti dia stabilizer membran jantung. Kenapa? Karena pada pasien-pasien hiperkalium, itu komplikasinya adalah bikin ventricle fibrilasi. Jadi, bikin, apa namanya, cardiac arrest. Bikin otot-otot jantungnya tuh kayak rentan terhadap eksitasi, sehingga dia bisa bikin aritmia jantung, yaitu adalah ventricle fibrilasi. Nah, kan rawan untuk kematian. Makanya yang pertama tuh kita lihat dulu, stabilizer dulu adalah di-stabilizer si membran jantungnya. Stabilizer jantungnya, supaya meningkatkan threshold, ambang batas, supaya nggak gampang tereksitasi buat aritmia. Dengan cara apa? Stabilizer membran jantungnya itu dengan meningkatkan potensial aksinya itu dengan dikasih CA glukonas. CA glukonasnya harus dikasih secara intravena 5-10 mili. CA glukonas 10-10 ya. Jadi, calcium ya. CA glukonas, calcium glukonas, intravena ini. Tujuan itu untuk stabilizer membran jantung. Kemudian shifter. Jadi, kalium yang berlebih di darah itu kita masukkan ke dalam sel. Shifter ini, kaliumnya dimasukkan ke dalam sel. Pakai apa? Pakai insulin. Insulin yang kerja cepat. Insulin intravena. Jadi, insulin selain dia masukkan glukosa ke dalam sel, dia juga masukkan kalium ke dalam sel. Jadi, dia kayak kotransporter gitu. Masuknya bareng. Kalium sama gula masuk bareng. Sehingga, kalium di darah dia turun, dia dimasukkan ke dalam sel. Kalau excretor, kalium itu dibuang ke dalam urin. Jadi, dibuang lewat urin, di excretor pakai apa? Pakai loop diuretik. Loop diuretik kayak furosemid. Furosemid, dia akan membuang natrium, kalium, kalsium, sama klorida. Ini dibuang semua, kayak apa? Kayak di excresi gitu ya, dimasukkan. Dia, si loop diuretik ini, dia bekerja di loop ascending ansa Henley. Loop ascending ansa Henley. Dia kerja lah buat mau buang sinatrium, kalium, kalsium ini dibuang semua lewat urin. Ini tadi ya, insulin chart acting intravena, 10 unit, tadi tujuan untuk shifter, sama furosemid. Jadi, terutama cia gulcona stabilizer, insulin shifter, furosemid adalah excretor. Oke, nomor 4 nih, masuk ke soal nih. Diagnosis pada pasien ini adalah, yang 15 tahun datang pusingan dengan kawan bengpak pada kedua kaki sejak 4 bulan yang lalu. Bengak dirasakan semakin berat. Pasien merupakan penghidup hipertensi sejak 5 tahun yang lalu. Hanya meminum obat bila dirasa pusing, tanda vital ini tensinya tinggi ya, 160 per 100. Nah, di 84, RF 20. Suhu 36. Pemirsaan lain didapatkan peningkatan ureum kreatinin. Kira-kira apa nih? Kalau dia, apa namanya, ada peningkatan ureum kreatinin, tapi dia, apa namanya, sudah pernah, apa, ada riwayat, udah bengak-bengkak. Yang mana nih kira-kira nih? Kalau gangguan gijelnya, pasien udah bengak-bengkak, kemudian, dia juga udah punya riwayat hipertensi. Jadi yang mana? Kira-kira, apakah dia sifatnya akut nih? Apalagi dia bengkak-kira udah 4 bulan nih. ATN kah? Genaps? Nefrotic? Nefrotic? Apa dia gagal gijel kronis? Kira-kira. Ada yang mau berbeda, ada yang mau jawab dulu? Ini kira-kira yang mana nih? Dia kan sudah 4 bulan. Ya, bengkak. Nah, karena disini dia tensi sudah tinggi, dia udah lama ya hipertensinya. Nah, dia bengkak-kira sudah 4 bulan. Ini kemungkinan prosesnya sudah proses yang kronis. Jadi pasiennya pasien-pasien CKD. Nah, pasien CKD dengan peningkatan oriom kreatinin bisa CKD yang ekit on CKD. Jadi pasien ekit on CKD itu artinya kayak gini. Jadi misalkan ini dia aki, ini CKD. Nah, kalau pasien-pasien aki, di tengah-tengah aki sama CKD, ini namanya ekit on CKD. Artinya apa? Adalah CKD yang datang dengan presentasi klinis aki. Jadi dia datang dengan kondisi klinis kayak perburukan oriom kreatinin, atau oriom kreatif-kreatif turusan aja, tapi dia punya rewet CKD sebelumnya. Begitu ya. Misalkan ada sebelumnya dia udah sudah anemia. Contohnya kayak gitu ya. Terutama, contohnya anemia ya. Jadi kalau teman-teman ketemu, sekapan-kapan pun disoal ketemu, ada gangguan ginjal yang sudah pasien sudah anemia, itu pasti udah CKD. Karena gangguan ginjal akut tuh gak bisa bikin sampai pasiennya sampai anemia. Sampai HB di bawah normal itu gak bisa. Masuk ke nomor 5. Tata terlaksana yang tepat pada pasien ini adalah seorang pria 35 tahun, dengan penyakit dijal terminal, datang dengan sinkop. Pasien tidak nyari data atau sesak. Pada perusahaan fisik ada simino, di lingkungan kiri. Simino ini adalah alat untuk hemodialisa. Berarti pasien-pasien rutin untuk hemodialisa. Kreatinin ini 14, nitrogen 88, kalium 8,8. Perusahaan EKG didapatkan ST depresi. Nah, dia udah ada gangguan EKG nih. Kaliumnya 8,8. Ingat, kalium itu 3,5 sampai 5. Berarti naik apa turun kaliumnya? Tadi terapi kalau kalium tinggi pakai apa? Kira-kira jawabannya yang mana? Kaliumnya 8,8. Ada ST depresi nih, DKG-nya. Tadi terapi hip per kalium apa tadi? Terapi hip per kalium ada 3. Yang kita pilih yang pertama, yang kedua apa ketiga? Tadi ada apa aja? Ada stabilizer yang beran jantung, ada excreter, eh ada shifter sama excreter. Kira-kira nih. CA glukonas, betul ya. CA glukonas, kalium glukonas, travena. Betul. Kenapa kita nggak kasih furosemid? Jadi dari jawaban ini, ini bisa jawabannya bisa yang A, bisa yang B, bisa yang C. Nah, tapi kalau dia itu, kalian ketemu soal, dia kaliumnya sudah di atas 6,5, artinya udah tinggi banget kan. Di sini kan 8,8 ya. Di sini di, apa namanya, sudah diindikasikan buat kasih IV kalsium. Makanya, atau gampangannya gini aja. Apa namanya, EKG manajemen. Jadi terapi akut manajemen untuk pasien-pasien hip per kaliumnya, adalah untuk menstabilisasi dulu member jantungnya. jadi pertama kali itu kita kasih CA glukonas dulu. Apalagi di sini sudah ada perubahan EKG. Jadi tanda-tandanya ya, kapal kita kasih CA glukonas pertama, kalau dia udah ada, apa namanya, peningkatan 6,5, apa, lebih dari 6,5 keadaan kaliumnya, atau dia sudah ada gangguan, atau EKG changes. Jadi udah ada, apa, perubahan EKG-nya. Artinya sudah ada kecurigaan nih, pasien udah mau masuk ke kondisi adipnya. gitu ya. Oke, itu tadi kita bahas tentang gangguan elektrolit. Sekarang kita masuk ke ISK dulu. Sebelum masuk ke ISK, ada yang menanyakan dulu buat gangguan elektrolit, terutama tadi kalium ya. Terus, untuk kondisi kalium juga, jangan lupa ini, gangguan EKG di elektrolit ya. Kalau aku gak mau ngefalin gambar ini. Jadi, kalau dia kalium, itu hubungannya sama gelombang T-nya. Gelombang T-nya, kalau misalnya dia kalium, hubungannya sama, QT intervalnya. QT interval itu artinya dari awal Q sampai awal T. Nah, kalau dia kalium, gampangannya adalah kalium sama kalium, kalau di kesini sama-sama kurang. Kalau kalium ke atas dia plus, ini maksudnya apa sih? Ini artinya hiperkalemia, ini hipo. Bisa hipokalemia. Kalau hipokalemia, dia turun, berarti dia T-nya akan T-flat, gelombang T-nya. Kalau hiperkalium, nanti T-nya T-tol. ke atas ya. Nah, kalau kalium, kalau ke sini kan hipo ya. Berarti kalau dia hipokalemia, artinya, si gelombang QT-nya, QT intervalnya jadi memanjang. Jadi, QT-nya jadi prolong. Prolongat QT interval. Nah, kalau dia ke sini, kalau dia hiperkalemia, hiperkalemia, gitu ya, ini QT-nya jadi memendek. kayak gitu ya. Ini gangguan EKG pada gangguan elektrolit ya. Nah, oke. Sebelum masuk ke ISK, ada yang menanyakan dulu? Atau kita lanjut dulu? Silahkan, kalau ada yang menanya ya, teman-teman. Oke. Nanti ada yang menanya, langsung ditaruh di chat aja. Gak apa ya, nanti aku bahas, atau ya aku ulangi, yang bikin, yang masih diung ya. Oke, sekarang kita masuk ke ISK, atau advisor Lord KB. definisinya apa? Adanya mikroorganisme di urin, gitu ya. Jadi mikroorganisme di urinnya, dia menginvasi, mengubah dia, multiplikasi. Multiplikasi itu artinya, apa, banyak ya jumlahnya. Jadi, multiplikasi implika apa, jumlahnya jadi banyak. Nah, di mana? Di saluran kemih, tentu saja. Nah, dia, dibilang ISK, kalau ada mikroorganisme, lebih dari 10 pangkat 5, per mili biakan urin. Jadi, biak kultur urin ini merupakan, gold standard, untuk pemeriksaan ISK. gold standard-nya. Nah, nanti ISK ini ada beberapa klasifikasi. Klasifikasi yang pertama adalah, berdasarkan, apa namanya, kemungkinan terjadinya sepsis. Kemungkinan terjadinya sepsis, dibagi jadi ISK sederhana, atau disebut sebagai uncomplicated UTI, non-complicata, atau ISK complicata. Artinya, kalau complicata ini, dia memiliki high risk, berdasarkan resiko, berdasarkan resiko terjadinya sepsis. Kalau dia itu yang complicata, dia high risk untuk terjadi eurosepsis. Kalau ISK sederhana, atau uncomplicated, itu dia punya empat kriteria. Pertama, jadi harus terpenuhi semuanya. Pertama, dia harus wanita sehat. Dua, dia nggak hamil. Tiga, dia premenopos, belum menopos, sama yang keempat, tidak ada di fungsi struktural, maupun fungsional. Kalau complicata, berarti tidak memenuhi salah satu, aja dia masuk complicata. Misalkan, yang pertama, dia nggak wanita, misalkan dia pria. Jadi, pria aja langsung masuk complicata. Kedua, dia misalkan hamil. Atau yang ketiga, dia menopos, sama yang keempat, dia ada gangguan fungsi fungsi. Contohnya, misalkan dia ada batu, ada struktur, atau ada fistula, dan lain-lain, diseluruh kemihnya. Jadi, dia beresiko terjadi sepsis. Kemudian, klasifikasi yang kedua, berdasarkan anatomi. Dibagi nih, ada IAS ke atas, ada IAS ke bawah. IAS ke atas termasuk pylonefritis, pylonefritis sama uretritis, yang biasa dibahas untuk penyakit dalam, terutama pylonefritis. Kalau IAS ke bawah, termasuk cystitis sama uretritis, yang dibahas ke penyakit dalam, lebih ke cystitisnya, di bladder-nya. Kalau uretritis, nanti masuknya ke kulit. Jadi, integumen. Nah, itu berdasarkan lokasi anatomis, sama yang ketiga, berdasarkan gejalanya. Ada disebut sebagai ISK simptomatik, ada ISK asimptomatik. Kalau asimptomatik, berarti dia ditemukan di urin mikroorganismenya positif, dengan gejala positif. Kalau asimptomatik, berarti mikroorganismenya di urinnya, dia positif. Tapi, gejalanya dia nggak ada. Dia nggak ada gejala klinisnya. Nanti kita bahas juga gejala klinisnya. Ini disebut juga sebagai, kalau di textbook bilangnya, bakteri uria asimptomatik. Biasanya kalau asimptomatik ini, kalau pada orang normal, dia tidak usah dikasih antibiotik. Tapi, kalau pada ibu hamil, pada ibu hamil, biasanya tetap kita kasih antibiotik. Nah, tanda dan gejalanya, yang kita bahas, disini lebih yang ini ya. Kalau ISK atas, berarti pialonefritis. Kalau ISK go, yang cystitis. Kalau, apa namanya, yang pialonefritis, itu tiga terutama. Pertama, demam tinggi, nyari pinggang, sama nyari kentok costovertebra. Demam tinggi itu, dia jadi febris yang, hyperprediksi banget. Bisa sampai 39, 40, kayak gitu. Nyari pinggang, sama nyari kentok costovertebra. Jadi, saat kita ketok, dia nyeri. Nah, ingat, nyari kentok costovertebra itu, dia bisa dua. Bisa ISK, bisa BSK. Bedanya apa? Kalau batu saluran kemi, bisa ada nyari kentok costovertebra, tapi dia nggak ada demam. Tapi kalau ISK gimana? Dia ada demam tinggi. Yang beda, karena dia sifatnya infeksi, peradangan. Nah, kalau UTI yang di bawah, lower urinary tract cystitis, itu dikarenakan adanya peradangan pada dinding-dinding vesica urinaria, ada gejala disebut sebagai LUTS. Lower urinary tract symptom. Jadi, gejala-gejala, saluran kemi bagian bawah. Kalau aku nyingkatnya FUN, FUN, frekuensi, urgensi, sama N-nya adalah nocturia. Jadi, tipis di malam hari, tipisnya nggak bisa ditertahan, frekuensi sering tipis, sama kalau disuria itu adalah saat tipis dia nyeri. Dan, dia juga bisa demam, si cystitis ini, yang menuju keperadangan, tapi demamnya nggak setinggi kayak PNF-tis. Sama ada ini, nyeri tekan suprapubiknya positif. pemeriksaan penunjangnya, jelas karena dia itu ISK, harus ditemukan bakteri dalam urin, ya gold standardnya pakai kultur urin. Dikatakan bakteri positif ISK, kalau di atas 10 pangkat 5. Pengambilan spesimennya bisa 3 spesimen, bisa pakai urin pacar tengah atau midstream, bisa katheter, bisa punggsi suprapubik. Kalau dia midstream sama katheter, dikatakan positif ISK, kalau ditemukan bakterinya 10 pangkat 5. Atau di atas 10 pangkat 5, kan? Nah, tapi kalau punggsi suprapubik, dikatakan positif ISK adalah satu aja ketemu bakteri, itu udah ISK positif. Ya, kalau punggsi jadi pakai sped, pakai sped 10 cc, di coblos di suprapubik, terus diambil, pakai urinnya. Tapi ingat, kalau disoal, misalnya disoal nih, ada pilihan, bagaimana pengambilan spesimen yang tepat pada pasien ini, kalau pasiennya masih bisa pipis, pasiennya nggak ada tensio urin, normal ya, kalian jangan pilih katheter. Ya, teman-teman jangan pilih katheter, jangan pilih fungsi suprapubik, pilih yang urin midstream. Jadi, urin midstream ini merupakan first choice-nya. Jadi, pertamanya tetap midstream, karena kan kita less invasive dulu ya, kalau pakai katheter kan invasif, jadi pilih dulu midstream. Baru, misalnya, kalau pasiennya retensio urin, ya boleh pakai katheter. Kalau pakai katheter gagal juga, ya boleh pakai supra fungsi suprapubik. Pemperiksaan lain bisa pakai BNO-IVP ya, pakai kontras, USG ginjal, kalau bila perlu ya. Kemudian, nah, bisa juga pakai urinalisis. Jadi, kalau urinalisis ini, ini adalah pemeriksaan, urin rutin ya. Nah, dikatakan temuan yang, apa namanya, suspek banget, dikatakan ISK itu ada dua nih. Yang ini teman-teman ya, leukocytesterase sama nitrit, karena normalnya dia negatif nih. Dikatakan dia positif ISK, artinya, suspek banget ISK, kalau leukocytesterase positif nih. Jadi, teman-teman ingat nih, leukocytesterase sama nitrit. Kenapa? Karena, bakteri-bakteri etiologi, contohnya kayak si E. coli ini, dia bisa mereduksi nitrat, jadi nitrat itu diubah, jadi nitrit sama si E. coli ini. Jadi, yang ditemukan di urin itu nitrit ya teman-teman. Bukan nitratnya ya, jadi nitritnya yang positif di urin. Penanda sangat-sangat ISK sekali. Kemudian, white blood cell, WBC, kurang dari 5, ini normal, RBC di bawah 5, di normal ya, dikatakan pioria di atas 10, ini hematuria di atas, apa, indikator infeksi juga ya, epitel, pH, tapi yang paling suspek itu yang 2 di atas ini ya, nitrit sama leukocytesterase. Kemudian, interpretasi hasil kultur tadi ya, ada beberapa sumber yang bilang, kalau laki-laki di atas 10, kalau 4, kalau perempuan di atas 10, tapi secara umum, itu adalah tadi ya, midstream sama katheter, dia di atas 10, 5, kalau fungsi sepuluh publik, satu aja positif, dia udah dikatakan ISK. Ini, kelaksananya ya, DOC-DOC-nya, nanti kita bahas di bawah, kapan sih, pasien ISK itu dirawat inap, atau di intravena, dikasih obat-obatan intravena, pertama, dia nggak mau minum obat, atau punya comorbid, kayak batu, diabetes, atau ada komplikata, itu pakai intravena. Tapi kalau misalnya nggak ada kondisi-kondisi tersebut, biasanya kita kasih yang per oral aja, nggak usah yang intravena. Nah, pilihan-pilihannya, untuk yang pielonefritis, yang non-komplikata, uncomplicated, pilihannya itu DOC-nya 2 ini nih, Cipro, ingat ya, kalau bisa harus tahu sampai dosis-dosisnya ini, penting nih sampai dosis-dosisnya untuk ISK nih. Kita bahas yang pielonefritis, yang non-komplikata nih. Jadi, pada wanita yang, apa namanya, tidak hamil, tidak menopoas, tidak ada gangguan struktural funksional, pertama, Ciprofluxacin ya, 500 mg, 2x500 selama 7 hari. Atau DOC yang kedua adalah, ini ya, Kotrimoxasol itu adalah TMPSMX, 2x960. Nah, jadi, kan TMPSMC ya, 160 trimetroprimnya, 800 mg si sulfometoxasolnya, jadi ada 2 obat dalam 1 tablet. 2x juga, 2x960 selama 14 hari. DOC lain bisa levofluxacin, 750, 1x sehari selama 5 hari. Jadi, 3 ini nih yang utama nih, Levo, Cipro, sama Kotrimoxasol. Itu untuk yang, pironifritis nih. pironifritis tadi ini, DOC-nya ya. Kemudian, untuk yang sistitis, nah ini untuk sistitis yang uncomplicated, DOC-nya sebenarnya kan, kalau yang paling sering dipakai itu antara 2 ini ya, Kotrimoxasol 2,963 hari, atau nitroferontoin 5-7 hari. Jadi, ini nitroferontoin 2 kali, jadi, antara nitroferontoin 2x100 ya, 2x100, ini 2x100 selama 5 hari, atau trimetroprim 2x960, sama ya, 2x960 selama 3 hari. Nah, ini DOC-nya ya. Jadi, antara nitroferontoin 2x100 3 hari, atau Kotrimoxasol 2,963 selama 3 hari. Nah, DOC lainnya, itu boleh pakai nih, Cipro boleh, tapi dosisnya adalah 2x250, ini kecil banget ya, aku tulis ini deh, Ciprofluxasin 2x250, atau 1x500 selama 3 hari. Ini DOC juga, sama satu lagi DOC-nya adalah koamoksiklav, koamoksiklav, ini salah tulis ya, ini maksudnya, koamoksiklav itu adalah 2x625 ya ini ya, maksudnya ya, ini 625 ya, 2x625 miligram selama 7 hari. Jadi, aku simpulin ya, jadi, pertama, yang DOC utama sebenarnya 2 ini ya, nitroferontoin sama Kotrim, Kotrimnya 2,963 hari, nitroferontoinnya 2,105-7 hari. Kemudian DOC berikutnya, antara 2 obat ini, boleh pakai Cipro, tapi diingat dosisnya, 2x250, atau 1x500 selama 3 hari, atau koamoksiklav, 2x625 selama 7 hari. Pertama, kalian cari dulu yang DOC utama nih, teman-teman, misalkan teman-teman lihat, ada 2 dosis yang benar, pilih dulu antara nitroferontoin, atau Kotrim, baru ke Cipro, atau koamoksiklav. Kemudian, gimana kalau di ISK pada laki-laki, nah, kalau ISK pada laki-laki, obatnya tuh mirip kayak, pielonefertis pada perempuan, jadi, Cipro 2,507 hari, atau Kotrim oksasol, 2,907 hari juga. Gitu ya. Di 2,907 selama 7 hari, kalau pada laki-laki ya. Jadi, laki-laki, mau dia Cicitis, mau dia pielonefertis, obatnya ngikutin sama kayak, pielonefertis pada non-komplikator pada perempuan. Kalau ada yang bingung, ditanyakan teman-teman ya, nggak apa ya, nah ini penting teman-teman, pilihan-pilihan obat untuk, apa, ISK nih penting. Terus, kalau pada ibu hamil, ya ini beda ya, harus rawatinah pada ibu hamil, intravena yang aku baca di textbook, DOC-nya 2 ini nih teman-teman, antara boleh pakai nomor 1, Cepalosporin, ini, ini, atau pakai nomor 2, ampisilin. Ingat, dua-duanya intravena ya teman-teman. Jadi, ingat Cftriaxon itu, golongan Cepalosporin ya tadi ya, Cepalosporin yang, ini ya, generasi ketiga nih, eh, sorry, ini Cftriaxon ya, Cepalosporin golongan ketiga ya, nih, Cepalosporin, generasi ketiga. ya, intravena ya, 1 gram per 24 jam. ini tadi si Titis ya, pakai Nitroferonnya 205 hari, atau, Trimetopim ya, 2x960 selama 3 hari juga ya. Oke, sekarang masuk ke nomor 6 nih, ya, obat-obatan juga nih, tata laksana yang tepat nih, wanita 120 takut, datang dengan kolongan nyari perut bawah, ya, disertai muriang, kencing keruh 3 hari yang lalu, frekuensi BAK meningkat, ini tenisinya, HR-nya, RR 2378. Nyari tekan superpublik, sebelum masuk ke terapi, kira-kira, diagnosisnya apa dulu nih? Kan ditanyakan atau laksana nih? Harus tahu dulu dong, diagnosisnya apa? yang masih kena-kena apa teman-teman? Apa teman-teman? Ada demam, ada nyari tekan superpublik, ya, yang mana? IAS ke atas apa IAS ke bawah? Kalau ada nyari tekan superpublik? IAS ke bawah, betul, IAS ke bawah ya, IAS ke bawah tadi, berarti cystitis pada wanita, dia juga nggak lah hamil, nggak ada menopause, nggak ada keterangan gangguan, betul-betul fungsional, berarti dia uncomplicated ya, terapinya, betul, cystitis, apa namanya, non-complicata, betul, non-complicata, ya, pertama kita lihat, oh, apa, DOC-nya adalah nitrofrontoin, 100 miligram, tapi nggak, dosis tunggal, salah ya, nitrofrontoin harusnya 2x100 selama 3 hari, nomor yang B, salah nitrofrontoin-nya, kontrimoksasol bener, eh, kok 2,480, salah ya, harusnya 2x960 selama 3 hari, ya, yang tadi di sini, ya, ini ya, sorry, ini, nitrofrontoin-nya 5 hari, sorry ya, bukan 3 hari, tapi 5 hari, kontrimoksasol 3 hari, ya, ini salah, kemudian, nah, berarti kita tinggal pilih 2 nih, antara Cipro atau, kalau tadi Cipro-nya berapa dosisnya, 2x250 atau 1x500, ya kan, di sini 2x500, bener apa salah? salah ya, harusnya 1x500 atau 2x250, ini ya, aku tulis di sini ya, 2x250 atau 1x500 selama 3 hari, di sini harinya bener 3 hari, tapi ininya salah, ya, 2x500 harusnya, nah, jadi jawabannya yang lebih tepat, ini yang C nih, koamoksisilin, ya, ini, koamoksisilin yang 2x625 per oral selama 7 hari, gitu, ya, jadi, harus hati-hati sama angka-angkanya ya, teman-teman ya, karena di sini Cipro-nya 100.000 miligram juga salah ya dosisnya, harusnya 2x250 atau 1x500, kalau ada biung ditanyakan teman-teman ya, oke, diagnosis yang tepat nih, dia naik diagnosis aja nih, perempuan 25 tahun datang ke lingkungan koran nyari punggung kiri, demam, sulit PAK, BAK tidak puas, dari Pemdian dapatkan tekanan darah 110 per 80, hadis 98, R20, suhu 387, nyari ketokos offer tebra, positif kiri, USG tetap tampak pembesaran Kalix nih, nggak ada pembesaran Kalix.